I've never had it for you Nah kita akan tau ini beberapa fakta-fakta menarik soal mereka bertiga Langsung dari Mak Rumpi kita Mak Rumpi nya Mak Rumpi Saya lagi main game Kimalampin nih ya Eh tadi harga kangkung naik ternyata ya Eh kesel ya Kayaknya kita harus geser yuk Harga kangkung naik Tapi lu tau gak tetangga kita ada di Lolo Tuh sebelah sana Dia katanya takut sama anjing Iya dia takut banget sama anjing Anjing ukuran sama apapun dia takut banget Jangan takut sama anjing Kan lu kan biara anjing makanya jangan bawa anjing lu ke sana Kalau saya gak miarak tapi kelakuan saya Oh iya kan Aku tanya deh suruh si Vincent katanya dia lagi ngobrol sama si Lolo Tanya tuh bener kagak tuh dia takut sama anjing Bener emang takut sama anjing Beneran loh takut sama anjing loh Jadi waktu pas kelas 5 SD aku ngelihat Orang yang punya anjing Anjing anak umur 5 tahun kayaknya ya Main awalnya main-main sama anjingnya Abis itu aku lagi main bola Dia tuh diserang sama anjingnya Terus dibawa rumah sakit Dia hanya meninggal Nah anjingnya Dianya bang Oh yang anak umur 5 tahun itu Nah jadi yang aku pikirkan Sebaik-baiknya anjing ketika dia Marah Anjing biasa bang gak tau aku namanya Seperet Seperet Oh Jerman Sheper Wah Herder dong Ah gak tau kayak mana Sheper Betulnya kayak gimana bentulnya Berbulu-bulu Bulu Oh iya berbulu-bulu Coklat Oh Golden Retriever Gak tau bang Gak mungkin Golden lu baik banget Baik banget Tapi berbulu kok nyerang sih Gak tau bang Makanya aku dari situ kan orang Ada anjing-anjing kecil Gak apa-apa lu gak apa-apa lucu Enggak tetap anjing Oh traumatik banget berarti Kan Tunaesyo kalau kita tidak mengobati yang namanya trauma Iya betul Kita akan sediakan sekitar 100 ekor anjing Bang Gak itu bukan anjing Itu bukan anjing Tapi sampai sekarang Bang Tilo Sekarang udah mulai coba memberenikan diri Tapi masih ada rasa takut itu Kan ada yang bilang katanya Oh Anjing bisa mencium rasa takut Iya Dan dia makin mengejar orang itu Makanya aku jadi serba salah Takut begitu malah tambah Takut banget Cik Wak Wak takut Cik Wak Wak Anjing kecil punya orang aku ada kecil Cumpah aku pikir gimmick Ternyata emang udah disiapin He 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 Asli bang Tapi lo ada belajar dari pengalaman adek gua Didit Dulu dia takut banget sama anjing Waktu ingat banget bulan puasa Saur Kalo Saur kan keliling-keliling tuh Keliling-keliling Jalan-jalan tiba-tiba ada anjing ngejar Kelompok kita Heu 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 Aduh, ayo. Kita kan lari semua kan, anjing, anjing. Adik gue kan badannya agak besar, jadi dia larinya lambat. Wah, dia tergopo-gopo, kasian banget mukanya. Kasian banget beneran. Udah kita pada kabur, dia berusaha ngejar kita, gak dapet. Anjingnya di belakangan, makin deket kan. Anjingnya ngelewatin adik gue. Dia gini. Beneran, ini kejadian nyata. Ini kejadian nyata, beneran. Dan setelah itu, dia gak pernah takut sama adik. Karena dia yang merasa, anjing itu gak nginter gue. Jadi, jadi jangan geren. Jadi dia udah geren. Udah takut banget, udah ngelewatin. Masih. Berarti yang penting kalau badan, jangan geren. Dia merasa gak dihargai sama anjing itu. Tapi ceritamu itu lo banyak, gak banyak. Tapi kemarin kan ada berita-berita juga kan, pitbull. Menyerang majikannya. Menyerang majikannya. Ya, tapi lo tau itu jamannya lebih kecil. Jadi traumanya tuh ini banget ya. Lanjut, Mama Rumi. Mama Rumi ada fakta apa lagi? Ini ada fakta unik juga nih tentang Ma'ing. Ma'ing. Ini Bang Aming ini ya, katanya pernah salah dateng ke undangan. Ih, dia kan harusnya ke kondangannya. Ih, Pan Hakim. Iya, kalau dateng ke undangan siapa tuh. Eh, gak baca janurnya, kan diajatan misalnya ada janurnya. Dia ada janurnya tulisannya. Gimana sih si Aming lo, dateng ke undangan siapa lo? Emang pernah Aming, betul Aming? Sering tak, lo tau gue kan dari dulu. Jadi gue tuh selalu, kalau ke acara. Harinya sama, misalnya Kamis. Jamnya sama. Tapi ternyata minggunya yang beda gitu kan. Atau tahunnya. Iya, jadi waktu. Ini kan. Gue sering banget kayak gitu. Waktu nikahan Irfan Hakim. Di balai kartini tuh, gue sama asisten gue. Pas gue dateng sama asisten gue kan ada tuh amung tamu, cewek-cewek. Aser. Mas, mas ya. Oh, dari mempelai mana nih? Cewek apa? Cowok kayak gak kenal gitu. Oh ada. Lo tau gue kan, agak burung mata gue kan. Sekarang gue udah plus juga kan. Nah, pas jerak 100 meter. Weh. Nah, sama asisten gue teguh. Lihat gue. Panglun banget ini. Ini Pan Hakim gitu kan. Jadi, Maka Patis ini jago banget gitu kan. Radius 50 meter. Parah. Beda banget. Gue kelekeh kan. Pas makin radius. 10 meter. Cakep banget ya makeupnya. Pas 3 meter. Oh, beda. Jadi, gue muter balik. Pas mau ngambil lagi ampok, kagak bisa. Ih, pengaturnya salah gue bilang. Mau ambil lagi duitnya ribet kali. Ternyata hari nya sama. Tempat nya sama. Tapi minggu depan. Bukannya sama. Pas nih. Kayak premier film juga gitu kan. Ternyata. Premiernya film. Bramu. Gue udah dateng. Ih, kok sepi ya. Bumpanya dateng. Tiba-tiba. Eh, gimana gue udah disini? Apa premier film? Kan udah lawat munggu lalu. Gitu aja deh. Gitu aja deh. Ada orang gini ya. Gitu. Gitu. Gitu aja. Gitu aja. Gitu aja. Selamat mulu. Selamat. Gitu aja. Gitu emang. Ini tukang merinding. Dikit-dikit merinding. Makan enak merinding. Merinding. Dengar lagu enak merinding. Lihat orang joget merinding. Tau emang ngeliat setan merinding. Gue takutnya dia biduran deh. Melut gue ya. Merinding tuh deh. Gak merinding gue bisa. Lagi mules. Kayak di angkot gitu. Mules kepanjang. Merinding. Merinding. Bener, bener, bener. Kenapa tuh dia tuh? Kenapa tuh? Tanya deh. Tapi lu semua tau semua itu. Sumpah dari mana sih gue merinding nih? Sumpah. Merinding kan? Beneran lagi merinding. Beneran. Dengar lu merinding kalo ada apa? Lu takut atau karena apa? Gampang excited bang. Gue denger lagu yang nada yang uplift. Tau kan lu naik-naik orkestral. Merinding. Iya merindiang gitu. Merinding. Merinding. Iya. Paling merinding selama ini apa? Paling merinding apa ya bang? Gue paling merinding kalo di tol. Biasanya. Gue di tol tuh kalo misalnya mau BRK ya bang ya. Hah? Nah mau BRK. Iya. Rest areanya masih jauh hari tuh. Itu gue merinding. Kri*****. Iya itu bener-bener pori-pori tuh udah mau keluar-keluar semua. Bener-bener. Wah ini bisa gak ya apa gue pasrain aja ya? Itu mah semua orang. Kali gue di tol. Iya itu momen merinding gue. Kalo yang momen merinding kan katanya kan gampang bahagia. Hal yang bahagia apa yang kayak pertama kali tadi gue merinding ketemu orang kah? Atau momen akhirnya mendapetin sesuatu apa? Mbak aku bingung kalo ditanya gitu. Soalnya gampang bahagia orangnya. Gampang bahagia semuanya tuh. Di suatu saat pasti ada paling. Ada satu masa lo ketemu ah. Iya ketemu siapa artis yang lo suka gitu. Oh. Akhirnya kesampean gitu. Seingetnya aja ya. Seingetnya aja kalo yang paling nanti gue Whatsapp aja. Iya. Tapi yang paling gue inget adalah gue salah satunya pas ketemu Debbie Sahertian. Oh. Oh that's my idol. You know my role model. Iya. Tapi lo sehari-hari tuh sepertinya begini gak sih? Biasa aja bang. Kayak gini aja. Iya iya. Ini yang udah se-atap sama gue. Yang udah sebulan sama gue di Talian. Dia selalu berusaha. Talian. Talian. Udah sebulan di Talian. Talian yang lagi. Oh parah di Talian. Gue kadang berusaha menjadi itu tapi belok lagi nanti bang. Belok lagi. Tapi gue penikmat konten dia beneran gak bu? Respect banget. Gue kalo nungguin gitu dari jantannya ini berubahnya terakhir itu gue selalu nungguin. Respect banget. Cuman gak jadi jantan. Cuman kayak lidah kau aja nyangkot di tenggorokan gitu. Jantannya gimana? Oh jantan ini dia lagi. Jantan. Cuman ya bang gara-gara. Jantan tuh tidak mudah bang. Maksudnya kalo stereotype orang itu. Jantan itu harus suara berat. Maskulin, ngerokok. Brewak. Brewi mah dia ya. Brewi udah oke. Oke. Ma'rufi terima kasih. Sama ya. Jangan kemana-mana. Nanti kita ngomongin lagi. Terus abis itu pas dateng-dateng gitu ya. Katanya energinya sekuat itu karena tempat cafe gue ini dunia. Nanti! Aaaaaaa. Terima kasih telah menonton!